Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Susi Herawati Part dari Mbak Masak Di video kali ini Aku akan bikin Cumi goreng tepung nih mams Karena kebetulan lagi ada stok cumi Di freezer jadi aku mau Eksekusi aja buat Cumi goreng tepung yang Selevel restoran-restoran itu loh Nah Buat mams semuanya yang penasaran Simak video ini sampe habis ya Langsung aja yuk kita simak apa aja Bahan-bahannya Disini saya akan Siapkan sekitar 500 gram Cumi dan disini karena Posisinya udah habis dari freezer Dan ini tuh masih Ada sedikit yang membeku gitu Saya akan potong-potong seperti ini ya mams Selanjutnya akan saya cuci seperti ini Dan akan saya buang kulitnya Nah karena saya lagi gak pengen bikin Cumi hitam apa yang hitam Jadi tintanya aku hilangin aja deh Biar lebih cantik dan warnanya lebih putih Jadi aku kelupasin juga untuk kulit-kulitnya Jangan lupa like, share dan subscribe Dan ini sudah selesai Dan ini sudah selesai Kita akan cuci bersih sampe bersih Dan ini sudah saya cuci bersih Saya akan taburin baking soda Dan akan saya diapungkan sekitar 20-30 menit ya Kita sambil bikin adonan basahnya dulu Disini saya pakai 1 butir telur Kemudian ditambah dengan 2 siung bawang Bawangnya aku parut aja Soalnya lagi males banget buat nghalusin Kemudian kita masukkan lada, garam Dan jangan lupa untuk kaldunya Selanjutnya bisa dikocok-kocok seperti ini Supaya merata Next kita bisa tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Dan 3 sendok makan tepung maizena Untuk mom semuanya Silahkan untuk resepnya Bisa cek di kolom deskripsi ya Disana sudah aku tulis lengkap Aduk rata semuanya Sampai teksturnya seperti ini Selanjutnya Untuk tepung baluran keringnya Disini saya pakai 4 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan tepung maizena Dan setengah sendok teh Baking powder Panaskan minyak Panaskan minyak Kemudian ke tepung kering Lanjut dimasukkan ke dalam penggorengan ya mams Terima kasih telah menonton! Tips dari aku juga Kalau masak cumi Jangan kelamaan mams Biasanya aku hanya Masak cumi ini Sekitar kurang lebih 3-4 menit Langsung tiriskan Asal si tepungnya sudah mateng ya Dan gunakan api yang Jangan terlalu kecil Ya jangan terlalu besar juga Karena takutnya gosong Jadi biar si tekstur cuminya itu tidak alot Setelah warnanya berubah menjadi golden brown Mom bisa angkat dan tiriskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah matang Cumi goreng tepung ini siap untuk disajikan Bisa juga mams tambahkan buat sambal kecap Dan itu bisa dicocol dengan kecap itu sudah nikmat banget Dan terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis Jangan lupa tunggu video-video aku selanjutnya ya See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Terima kasih telah menonton!